Selamat malam para pencinta poli Indonesia dimanapun Anda berada Selamat datang di Super Sunday Big Match Sultan Larligi Dimana akan tersaji laga seru antara Fakit Bank versus Penerbahce Opet Bersama saya Reza Pradita yang akan menadu jalannya pertandingan Dan kali ini saya sudah bersama dengan Bambang Hariri Apa kabar Bams? Sehat Reza? Ya ini lagi-lagi akan tersaji sebuah Big Match dalam lanjutan Sultan Larligi Dan memang sebenarnya kedua tim sudah sempat bertemu di awal musim Penerbahce ini juga membaik di pertandingan Super Cup Tapi ini dia, line-up yang diturunkan Ada Ana Lazareva, Meliha, ada Eda Erdem, Makris Karnero, Arina Federovseva Dan Lazareva, Makris, dan juga Arina sebagai pemenang asing Karena kalau kita lihat di Super Cup sebenarnya merupakan sebagai pemenang utama adalah Ana Fisina Souza Sementara itu Fakit Bank kita lihat Kita lihat Paula Egonu, Nika Daldrop, dan juga Kuning Hitam Merupakan tim tuan rumah Fakit Bank Sementara itu di sisi kiri layar kacanda dengan jersi kebanggaan Kuning dan biru tua adalah Penerbahce Opet Dribol langsung mendapatkan oleh Fakit Bank Sempatan menyerang kedua Back attack Kita lihat Fakit mampu membuka laga dengan sangat baik Ya, ada sebuah tekanan yang diberikan dengan sangat baik oleh pemain asal Belanda Nika Daldaro Wah, risipnya terlalu panjang tapi terburu-buru tampak dari Zehra Ternyata dia justru ditipu oleh Makris Karnero Ini lagi-lagi gerakan-gerakan khas setter asal Brazil Betul Jika pada malam kemarin Dan dua kali menjadi base middle blocker di Volleyball National League Jadi memang meskipun usianya sudah menyentuh 35 tahun Tapi performanya terus konsisten Ya, dan Eda ini masih menjadi anggota timnas Turki ya Sudah sejak 2005, berarti 17 tahun Posisinya tidak tergeser di susunan anggota timnas Biar rotasinya kalau di timnas Turki Dengan lawannya saat ini ya Iya, betul Bahkan menjadi set saisi Ada kesempatan mengakhiri set pertama bagi Fakit Nika Daldro Sebuah touch out tadi Memastikan Fakit Bank kali mengunggul di set pertama atas Penerbahce Dengan skor 25-21 Jangan kemana-mana pemirsa Kita akan segera kembali untuk menyaksikan set yang kedua Setelah yang berikut ini Ana masih menjadi penulang poin terbanyak sendirian bagi Fakit Ya, set kedua Sudah dilakukan Sof tadi Gabi serangannya mampu dibaca Lihat, berikan free ball Ada kesempatan kedua bagi Fakit Dan kesempatan kedua yang tidak disiasiakan oleh Gabi Ya, Gabi Guimaraes telah mencetak 7 poin Menyamai raihan angka dari Nika Daldro Ana Lazareva Siap lakukan solve Pemain asal usia yang sudah dilatih masalah sejak 2017 Kali ini Zehra Hasil lancarkan quick attack Ya, Zehra Gunes Complete skill di malam ini Ada 6 poin yang disumbangkan Satu dari Ace Ya, dua Yang memang secara tinggi beda 1 cm ya Lebih tinggi daripada Cansu Oh, receive yang sangat baik dari Gabi Ebonu belum bisa menyelesaikan set kedua Lagi receive dari Aicha Sangat gulian Disambar saja di atas net Oleh Kubra tadi Sekaligus menyelesaikan set yang kedua Dengan skor 25-20 Mampukah Fakif Beng menutup laga di set yang ketiga Ataukah ada kesempatan bagi Fenerbahce untuk bangkit Kita akan temukan jawabannya setelah yang berikutnya Karena sangat tajam dan juga sangat solid di belakang Set ketiga sudah dilaksanakan kembali Masih bersama saya Reza Prodita dan juga Bang Menghariri Yang akan memani Anda pemirsa Gabi Braga Gimares Kali ini mampu membuka angka bagi Fakif di set yang ketiga Ya, Gabi yang bermain bersama Vekib Beng I'm out Resif dari Aicha Kebaik Mika Bicara mengincap touch out Kwasir sempat berhenti sejenak Tapi memutuskan bola tidak menyentuh bloker Dan kali ini challenge Coba diambil oleh Giovanni Guidetti Ya, memang darah volley yang dimiliki oleh Giovanni Guidetti ini Turun dari sang ayah ya Dimana Poin yang dimiliki oleh Fenerbahce Ini bahaya ya bagi Fakif Egono sering lawan kesalahan serve Kita akan tunggu kali ini apakah dia hanya melakukan safety serve Lihatnya cukup baik Jam serve attack dari Egono Kita ketek Arina Dan ini memastikan malam Kita masih panjang pemirsa Fenerbahce berhasil memenangkan set yang ketiga Dengan skor 25-23 Jangan kemana-mana pemirsa Kita akan segera kembali untuk menyaksikan set yang keempat Setelah yang berikut ini Dan laga super Sunday big match antara Fakif Bank versus Fenerbahce Opet Akan dilanjut set yang keempat Nah lihat Akan memulai jalan laga Set keempat Fenerbahce berhasil di terima oleh Nika Oh quick yang mampu dibaca Ya meskipun Fenerbahce memenangkan set yang ketiga Tapi masalah Mereka sebenarnya masih ada ya Dalam mendapatkan poin Mereka terus bergantung kepada Arina Mereka Daldrup bersiap lakukan serve Opside hitter bussia 23 tahun yang sempat bermain di Jerman Dan juga Italia Ya lagi-lagi Egonu Kali ini justru Fakif yang bermain seperti Fenerbahce ya Betul Bagaimana kali ini poin lebih banyak datang dari Polo Egonu Bahkan jumlah poinnya sudah mencapai 28 Ya dan 5 poin Fakif Bank terakhir Masih buket gelubai Sang supersak Yang akan lakukan serve penting untuk Fakif Berhasil di receive kesempatan bagi Fenerbahce yang mengakhiri pertandingan Gabi Braga Gimares Lewat sebuah sontekan mautnya kali ini berhasil Menuntaskan perlawanan dari Fenerbahce Opet Laga yang luar biasa Bangs Betul Bagaimana Fakif Bank mampu membalas kekalahan di laga Turki Super Cup pada awal mesin Kita juga tetap harus berikan upload terhadap Penerbahce yang sudah bersusah payah Sudah melakukan segala...